Wali Kota Jambi Syarifasa membuka kegiatan pasar pangan murah yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Jambi dalam rangka memperingati hari pangan sedunia. Rabu 25 Oktober 2023, Wali Kota Jambi Syarifasa meresmikan kegiatan pasar murah yang diadakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Wali Kota berpesan kepada Kepala Dinas Pertanian untuk melakukan kegiatan jangan satu tahun sekali, melainkan satu bulan dua kali. Dengan melibatkan KWT dan kelompok tani lainnya untuk menjual hasil kebun. Kegiatan pasar pangan murah ini sejatinya diadakan untuk memberikan harga yang lebih murah dari harga pasar. Hal ini diharapkan falsa dengan terlibatnya kelompok tani yang mendapatkan bibit capai dan pawang gratis, dapat menjual hasil kebun dengan lebih murah. Hari ini kami membuka kegiatan pasar pangan murah yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Jambi dalam rangka memberikan hari pangan sedunia. Tapi tadi saya berpesan kepada Kepala Dinas untuk kegiatan ini jangan dilakukan satu tahun, tapi melainkan bisa sebulan dua kali. Jadi kita melibatkan KWT, pokok takan, kita melibatkan semua kemudian petani-petani yang di rumah yang sudah kita bagikan bibit capai, bibit bawang itu untuk menjual hasilnya ke sini semua. Jadi gak apa-apa tempat ini bisa dijadikan salah satu apakah nanti sebulan dua kali dan lain sebagainya, sehingga betul-betul nanti ini mempengaruhi harga di pasar-pasar juga. Jadi tidak ada, kalau harga di sini pasti lebih murah dari pasar, karena ini belum jatuh ke pedagang, langsung ke masuk, langsung ke petani. Jadi harapan kami ini bisa dilakukan paling tidak sebulan dua kali ke depan nanti. Sementara itu, Wali Kota Jambi Syarifasa mengatakan, dengan berlangsungnya pasar pangan murah ini dapat meringankan konsumen karena sembako yang dijual di sini lebih murah.